Terima kasih. 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 jago-juggling karena saya sudah di rumah nah karena di rumah saya bersama saya karena main bola itu kan kalau juggling bagus pasti bola akan naik ya terakhir bapak sudah mencapai impian bapak bapak saya sudah di kolok namanya muda rumah dibeliin kalau mobil muda ya saya tadinya pak ini mah free nya saya naik motor butut naik motor butut terus kehujanan jolah di depan, backup di tengah terus kemana-mana sampai mau putus pak saya nggak bisa bayar SPP untuk bulanan di Uni nggak bisa pak saya akhirnya ada yang mengangkat anak anak di tempat acara anak asuh dari Sasko yaitu Pak Haji Yoko Angga Surya sama Pak Gemong Pak Haji Yoko yang sekarang ketua Askot Bandung dia yang ngajak jolak ke Sasko karena melihat talentanya disana gratis pak sepatu dikasih segalanya kita ikut turnamen keluar backup gratis ke Singapura juga alhamdulillah backup gratis jolak-jolak 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 di sini kayaknya belum pernah jadi starter ya oh BK pernah sekali waktu lawan pertama apakah ada pesan dari bapak selama turnamen walaupun tidak jadi starter wah itu pasti saya saya telp main bola itu jangan pingin starter yang penting begitu dikasih waktu bermain buktikan bahwa backup itu punya kualitas itu aja pesan saya karena kadang pemain yang pengeluh kalau saya tidak backup karena kalau pemain bola itu harus siap mau jadi starter mau jadi cadangan bukan jelek karena kebutuhan strategi pelatih kan itu lah yang saya bilang ke backup tapi backup akhirnya bisa membuktikan kan walaupun dia pemain pengganti pemain pengganti itu harus menjadi pembeda itu saya bilang ke backup harus jadi pembeda jadi masuknya backup itu harus beda permainan harus berubah karena saya mantan pemain bola jadi saya tahu kalau misalkan masuk backup malah jadi gini itu kan backup tidak siap pelatih gak akan percaya lagi karena BKM bisa membuktikan dia masuk backup ada perubahan main termasuk di Pina kan masuk backup ada perubahan dan termasuk stakol juga backup Insya Allah Insya Allah termasuk saya 2 bis duduk ke Pekanaran Jujur juga tanggal 26 Pekanaran iya BKM sama Jola tur sama orang-orang yang tetangga-tetangga dibosin ya pak? iya 2 bis nyewa 2 bis atau kampung tuh? iya penginapannya gratis backup backup Jola itu kampungnya kampung mana pak? rancang kemurang gede bagi kenapa kembang kandaran? kenapa kembang kandaran? sambil refreshing lah ada pantai ada pantai ada pantai ada pantai sana kan enak jadi ibu-ibu pingin kesana nanti ada acara adang dutan juga disana ada makan-makannya juga disana lah yaa jadi jangan mikirin apa-apa kita ikut aja happy-happy happy aja disana kapan kapan? tanggal 27 artinya 26 Jumat malam Sabtu kita berangkat sampai? sampai minggu minggu malam Senin kita pulang itu BKM yang minta sendiri? iya BKM amang Najara dia iya dia gini dia kita bawa ya tetangga-tetangga kita berangkat ke penganaranannya Alhamdulillah termasuk bawa apa Elf Travel 1 tadi ibu bilang katanya BKM mau disambut naik kuda? iya nanti di nanti keluar tol buah batu ada penyambutan dari lurah dari viking gerbang ke Dbg terus ada jadi kawal peperusia nanti di turun di bebas ke Dbg nanti disambut pakai kuda disana oke naik kuda GKMnya diserahkan oleh BKM ya tergantung pulang dari sini tergantung pulang dari dari hasil beres dari Jakarta silakan BKM masih muda nih 2 tahun ini Pak ada rencana BKM main di luar gak sih? nah itu saya justru dari dulu sebenernya udah ada cuman kan BKM udah terikat kontrak sama Persif jadi kontraknya berapa lama emang persif? sampai April 2025 oh selama ya kalau kalau saya pribadi sih kan BKM masih muda pinginnya main ke luar negeri silakan main ke luar negeri cuman saya kan kembali lagi ke Persif karena BKM udah dikontak dengan Persif kalau Persifnya misalkan anda klub yang tertarik Persifnya mengizinkan ya saya bersuku sangat bersuku jauh ini Persif belum larang atau tidak? tidak Persif kalau Persif ya kalau saya pribadi saya kan kenal juga dekat juga sama Pak Teddy Cahyono ya jadi kalau memang ada tinggal bilang aja agak duduk agak ke belakang keliatan agak jongkok agak jongkok agak jongkok agak jongkok yang depan agak jongkok yang depan agak jongkok gak sih lalu cita di sana pinginnya ke luar negeri tapi gak tahu luar negeri mana ya sepertinya main ke luar aja main ke luar aja main ke luar aja dulu sih pernah pernah terima kasih bahwa ada si Radovic itu yang pernah lati Persia jadi Radovic pernah ngajak baik terima kasih dan selamat untuk ATKID untuk latihan kembali suhunya dingin banget dingin banget jadi takutnya kata bos penyakayan ke makeupnya lama juga kalau dingin kalau panas maka cepatnya kalau dingin gak susah juga tapi saya sangat berterima kasih lah kalau Persima kayaknya kalau ada tim dari luar yang ini minat yang kasih kesini sepatu terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih